Baik, sekarang kita akan mengikuti tutorial bagaimana melakukan registrasi peserta dari website sidang kesebelah sinode GKRI melalui handphone. Jadi pertama kita buka dulu browser kita yang ada di handphone, kemudian kita ketik alamat websitenya gkri.or.id, garis miring atau slash ss, ss itu adalah singkatan dari sidang sinode. Jadi ini alamatnya gkri.or.id slash ss atau gkri.or.id, garis miring ss, kemudian kita enter, dan kita akan masuk di halaman website sidang sinode kita. Lalu kemudian untuk registrasi, kita pertama masuk di menu registrasi, caranya klik menu yang ada di kanan atas, bentuknya ada 3 garis yang sejajar, kita klik, lalu pilih registrasi. Nah, kita akan masuk di halaman registrasi peserta. Kita harus mengisi semua kolom yang ada di form ini. Yang pertama, nama kegiatan ini otomatis akan terisi sidang kesebelah sinode GKRI. Lalu kehadiran, kita bisa pilih apakah kita hadir secara online atau secara on-site. Misalkan kita hadir secara online, klik online. Lalu kemudian masukkan nama lengkap kita. Misalkan saya masukkan nama saya. Kemudian nama panggilan. Seperti ini. Lalu jenis kelamin, misalkan laki-laki. Lalu jabatan gerejawi, ada gembala sidang, pendeta, evangelis, majelis, dan aktivis gereja. Misalkan saya seorang pendeta, saya pilih pendeta. Lalu kemudian gereja lokal pengutus. Misalkan saya dari GKRI, diaspora, Kepilas. Maka di sini kita isi nama gereja kita. Lalu majelis daerah, tempat gereja lokal kita berada. Misalkan saya di DKI Jakarta. Saya klik DKI Jakarta. Lalu kemudian nomor handphone kita. Masukkan nomor handphone yang aktif, yang bisa dihubungi. Ya, ini saya masukkan nomor handphone saya. Lalu kemudian masukkan alamat email. Pastikan kita mau masukkan alamat email yang aktif, yang sering kita buka, atau yang sering kita akses. Karena semua informasi dari website ini akan terkirim ke email kita. Termasuk proses registrasi, aktifasi akun, dan sebagainya. Ya, saya misalkan isi alamat email saya yang aktif. Ya, ini alamat email sudah saya masukkan. Lalu pilih tempat dan tanggal lahir. Masukkan tempat dan tanggal lahir. Tanggal lahir, pastikan masukkan tanggal lahir yang benar. Karena nanti akan berpengaruh juga ke sistem. Tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita pilih komisi dalam persidangan. Ada beberapa komisi di sini yang sudah ditetapkan oleh steering committee. Misalkan saya pilih media komunikasi, klik di media komunikasi. Lalu kemudian mengikuti sidang sebagai apa? Bisa pilih lebih dari satu. Lebih dari satu misalkan kalau kita seorang utusan, tapi juga kita anggota MPS, dan juga kita merangkap organizing committee. Maka kita isi, kita klik tiga-tiganya. Nah, saya di sini misalkan saya pilih seorang utusan, lalu kemudian saya juga anggota steering committee. Maka saya klik steering committee. Kemudian masukkan password. Password di sini dikatakan gunakan minimal 8 karakter, terdiri atas kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Nah, semakin rumit password itu, semakin sulit dibobol oleh orang lain. Tapi saran kami di sini, gunakanlah password yang sering kita gunakan atau yang selalu kita pakai pada saat kita melakukan registrasi-registrasi online. Supaya kita mudah mengingatnya dan gampang memasukkannya pada waktu sidang nanti. Nah, di sini karena ini hanya sebuah simulasi, saya gunakan password yang gampang saja dulu. Ya, kemudian konfirmasi password harus sama persis dengan password yang kita masukkan di atas. Baik itu huruf besarnya, huruf kecilnya, itu harus sama persis. Karena ini akan diperiksa oleh sistem, kalau tidak sama, pendaftaran kita akan ditolak. Saya masukkan password saya seperti yang di atas. Ya, sama persis ya. Kemudian foto pribadi atau passfoto kita. Passfoto di sini, kalau kita mau masukkan ukurannya bujur sangkar, sama besar, panjang, dan lebarnya, maka oleh sistem dia akan dikonversi menjadi ukuran 4 banding 6 atau 4 kali 6. Nah, begitu juga kalau kita mau memasukkan foto yang terlalu lebar atau yang terlalu panjang, dia otomatis akan dikonversi menjadi ukuran 4 kali 6 dan konversinya ke tengah. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu memasukkan passfoto yang perbandingannya 4 kali 6. Atau kalau pun menggunakan passfoto yang bujur sangkar, pastikan dalam foto itu kita berada di tengah foto. Nah, kita coba klik choose filenya, artinya kita akan memilih foto. Apakah kita akan menggunakan kamera atau ambil dari galeri, misalkan saya ambil dari galeri. Nah, di sini di dalam galeri ada beberapa foto, saya gunakan yang ini. Nah, perhatikan bahwa foto ini ukurannya bujur sangkar, tapi nanti akan dirubah oleh sistem menjadi 4 kali 6, 4 banding 6 ya. Dan dia akan crop ke tengah. Saya pilih yang ini. Kalau sudah, klik register. Klik tombol register. Akan muncul pendaftaran berhasil, silakan cek email Anda untuk mengaktifkan akun di website ini. Jadi, kita belum bisa login setelah kita register. Tapi, kita harus memeriksa email kita, karena di email kita pasti akan dikirimin password dan cara untuk mengaktifkan akun kita. Nah, tadi saya menggunakan email Gmail, jadi saya buka Gmail saya. Kalau belum muncul, coba di refresh. Nah, di sini muncul. Dari gkri.or.id, judulnya Registrasi Peserta Sidang Kesebelas di gkri.or.id. Kita buka saja, dan di situ akan diinformasikan data kita, termasuk password kita. Password ini bisa dirubah kapan saja. Dan di bawahnya ada tulisan, silakan mengaktifkan akun Anda dengan cara klik link di bawah ini. Jadi, klik saja tulisan aktifasi akun. Nanti akan terbuka website aktifasi. Nanti muncul pesan aktifasi akun Anda berhasil. Kalau sudah muncul, ini berarti kita sudah bisa login. Meskipun di sini ada keterangan data detail akun telah dikirim ke email Anda. Kita coba cek email kita tadi. Kalau belum muncul, coba di refresh. Nah, ini muncul. Akun Anda di gkri.or.id sudah aktif. Silakan melakukan login. Jadi, sekarang kita sudah bisa melakukan login ke website. Untuk melakukan login, pertama kita buka dulu browser kita. Buka website-nya gkri.or.id.ss. Ini website sidang sinode. Kemudian, pilih menu yang ada di kanan atas. Kita klik. Ada tombol login di menu atas ini. Jadi, kita klik saja tombol loginnya. Kita akan diminta memasukkan email yang kita pakai pada waktu registrasi. Misalkan, email saya at gmail.com Password. Password yang kita pakai waktu registrasi. Apabila kita, data kita didaftarkan oleh panitia atau di input oleh panitia, maka kita harus menggunakan password yang dikirim ke email kita. Biasanya, password itu dalam bentuk angka yang diacak. Kalau sudah, kita klik masuk. Nah, kita akan masuk. Kalau sudah berhasil login, akan otomatis masuk ke halaman profil kita. Kita bisa lihat profil kita di sini. Ada foto kita yang kita masukkan pada waktu registrasi. Kemudian, ada nomor registrasi kita. Ada kode voting. Kode voting ini bersifat rahasia. Kita saja yang tahu. Jadi, sebaiknya jangan diberikan kepada siapapun. Lalu, status data peserta kita. Kalau sudah divalidasi oleh panitia, akan muncul keterangan valid. Tapi kalau belum, maka akan muncul keterangan sedang menunggu validasi dari panitia. Ada keterangan di sini, nomor registrasi dan kode voting. Nah, kita harus periksa kembali apakah data yang kita sudah masukkan sudah sama persis dengan data kita sendiri. Baik nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, jabatan gereja. Kemudian, gereja lokal yang mengutus, majelis daerah, nomor handphone, alamat email, jabatan gerejawi, tempat tanggal lahir, komisi yang kita pilih, dan juga mengikuti sidang sebagai apa. Itu pastikan sudah sama persis dengan kredensi kita. Kalau belum, kita bisa menghubungi panitia untuk melakukan perubahan. Nah, di bagian bawah itu ada keterangan atau ada form untuk mengganti password kita. Jadi, kalau password kita sekarang sulit kita ingat atau terlalu rumit buat kita, atau mungkin kita masih menggunakan password acak yang dikirim lewat email karena data kita diinput oleh panitia, maka rubah lah itu menjadi password yang lebih mudah kita ingat atau yang sering kita pakai. Tadi saya sudah menggunakan password yang akan saya pakai nanti, jadi saya tidak perlu rubah. Tapi, kalaupun saya mau rubah, saya bisa rubah di sini. Caranya tinggal kita masukkan password kita yang sekarang, kemudian password baru yang kita mau pakai, dan juga konfirmasi password baru. Nah, kalau kita sudah melakukan login, maka kita bisa mengakses semua fitur yang ada di website ini. Dan pastikan, kalau misalkan kita menggunakan handphone yang juga dipakai oleh orang lain, sebaiknya setelah selesai mengakses website ini sebelum browsernya ditutup, sebaiknya kita log out dulu. Untuk log out, caranya klik menu yang di atas tadi yang kita pakai untuk login. Kita perhatikan di sini tombol loginnya berubah menjadi log out. Jadi, kita harus log out supaya password kita atau data kita tidak dibuka oleh orang lain. Jadi, kita klik log out, akan muncul tulisan Anda berhasil log out. Kalau kita klik lagi di sini, sudah jadi tombol login lagi. Dan login ini hanya bisa dilakukan di satu device saja atau satu perangkat saja. Kita tidak bisa login bersamaan antara handphone dan laptop. Jadi, harus pilih salah satu. Kalau kita login di dua perangkat, maka yang kita login pertama itu akan otomatis log out. Kalau kita login di perangkat yang baru. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan akun kita apabila akun kita ditambahkan oleh panitia atau didaftarkan oleh panitia. Artinya, kita tidak melakukan registrasi secara manual melalui website sidang ke sebelah sinode GKRI. Nah, untuk mengaktifkan akun, kita harus membuka email kita yang kita pakai atau yang kita daftarkan melalui panitia. Misalkan saya mendaftarkan diri saya melalui panitia dengan menggunakan email di Gmail. Jadi, kita buka Gmail kita. Nah, kalau data kita sudah di-input atau sudah didaftarkan oleh panitia, kita akan menerima email dari gkri.or.id yang judulnya aktifkan akun Anda di gkri.or.id. Kita buka saja email itu. Nanti akan ada keterangannya. Nama kita, email kita, dan password kita. Password ini adalah password acak. Diacak oleh sistem terdiri dari tujuh angka. Jadi, kita bisa rubah ini nanti, tapi setelah akun kita diaktifkan. Untuk mengaktifkan akun ini, caranya adalah kita klik aktifasi akun di bawah ya. Ada tulisan aktifasi akun. Klik saja. Nanti akan terbuka browser. Dan kalau berhasil, akan muncul tulisan aktifasi akun Anda berhasil. Data detail akun telah dikirim ke email Anda. Kalau error atau kalau bermasalah, itu biasanya akan muncul keterangan di bawahnya. Kalau kita sudah melakukan aktifasi akun, kita tidak usah lagi melakukan aktifasi berulang-ulang. Karena aktifasi itu hanya satu kali saja pada waktu kita mendaftar. Saya coba, ya kita coba aktifasi ulang ya. Ketika akun kita sudah aktif, ini kita buka lagi email yang dikirim tadi. Lalu kemudian, kita coba klik lagi tombol aktifasi akun. Nah, akan muncul di sini, aktifasi gagal, alamat email tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena sebenarnya data kita sudah terdaftar. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan aktifasi ulang. Sehingga pendaftaran aktifasi kita akan ditolak. Ya, demikian tutorial cara mengaktifkan akun kita di website gkri.or.id Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk login atau masuk ke website sidang sinode dan bagaimana cara untuk keluar. Jadi kita buka dulu browser kita, kemudian kita masukkan alamat website-nya gkri.or.id.slash.s Kita klik. Nah, ini halaman depan dari website sidang ke sebelah sinode GKRI. Untuk melakukan login, kita harus mengklik tombol login-nya. Tetapi di website ini, login itu bisa dilakukan satu kali dan nanti akan bertahan selama beberapa hari ke depan. Nah, di sini saya belum melakukan login. Dari mana saya tahu saya belum melakukan login? Bisa diketahui dari sapaan di sini. Kalau sapaannya hanya shalom saja, berarti kita belum login. Kalau kita sudah login, maka nama kita akan muncul di sini. Misalnya tadi saya memasukkan nama panggilan saya Yosi, maka akan muncul shalom Yosi. Atau shalom diikuti dengan nama kita. Nah, karena di sini nama saya belum muncul, berarti saya belum login. Nah, untuk login, kita klik menu yang ada di atas. Kemudian klik tombol login. Nanti kita akan diminta alamat email kita. Saya mendaftar misalkan dengan email ini. Diikuti dengan password-password yang kita gunakan pada waktu mendaftar. Nah, password itu kalau kita didaftarkan oleh panitia, maka password itu adalah password acak. Tapi kalau kita mendaftar sendiri, kita membuat password dari awal. Nah, ini kasusnya bagaimana kalau misalkan kita didaftarkan oleh panitia. Maka passwordnya ada di email kita. Kita harus buka email kita. Saya coba buka dulu. Nah, ini ada tulisan aktifkan akun Anda di gkri.or.id. Email yang ini kita buka. Lihat di sini ada... Lihat di sini ada password kita. Dan ini password acak. 56-53-923. Jadi kita masukkan di tadi. Di browser. 5-6-53-923. 5-3-923. 5-3-923. Oke, kalau sudah baru kemudian kita masuk. Kita login. Nah, login berhasil. Kalau login berhasil, kita akan masuk ke halaman profil kita. Nah, ini si profil kita. Kalau kita ke halaman depan. Nah, ini nama saya sudah muncul. Ini berarti saya login. Nah, meskipun browser kita kita tutup atau handphone kita kita matikan. Pada waktu kita buka lagi browser kita. Dan kita buka lagi website kita. gkri.or.id.ss Oke. Maka kita otomatis terlogin. Jadi, login ini akan tersimpan selama beberapa waktu ke depan. Jadi, tidak usah melakukan login berulang-ulang apabila nama kita masih muncul di browser atau di halaman depan. Nah, setelah kita membuka website kita. Kalau memang sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi dan handphone kita dipakai juga oleh orang lain, maka sebaiknya kita melakukan logout untuk keamanan data kita. Tapi, kalau memang handphone ini hanya kita yang pakai, maka tidak apa-apa tidak melakukan login. Maka, tidak apa-apa tidak melakukan logout. Nah, di sini saya anggaplah ini menggunakan handphone yang juga digunakan oleh orang lain. Maka, saya harus melakukan logout. Caranya, klik pada menu di atas. Dan lihat tombol loginnya berubah menjadi logout. Jadi, kita klik saja tombol logout itu, akan ada pesan Anda berhasil logout. Dan nama saya hilang di halaman depan. Kalau kita refresh lagi, sudah tidak ada. Jadi, kita harus melakukan login lagi kalau misalnya kita mau menggunakan website ini. Ya, demikianlah tutorial cara untuk login dan cara untuk logout dari website sidang ke sebelah sinode GKRI. Apa tujuan dari login dan logout ini? Tujuan dari login adalah supaya nanti kita bisa e-code voting dan juga bisa mengakses file-file yang hanya bisa diakses oleh peserta sidang. Berikut saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat profil kita di website sidang ke sebelah sinode GKRI. Caranya, kita buka dulu browser kita. Kemudian kita klik, kita masukkan alamat website kita gkri.or.id.ss Kalau kita belum login, maka nama kita tidak akan muncul di depan. Tapi kalau kita sudah login, nama kita akan muncul. Jadi, kalau nama kita sudah muncul, tidak usah login lagi. Tapi kalau nama belum muncul, kita wajib login. Cara untuk login adalah, klik menu, login, masukkan email kita. Kemudian password kita. Password yang ada di email tentu saja. 5653923 Kemudian kita masuk. Nah, begitu kita login, kita otomatis masuk ke halaman profil diri kita. Jadi, kita bisa lihat foto kita, kemudian nomor registrasi kita, kode voting kita, dan data-data yang sudah kita input di dalam pendaftaran atau pada waktu pendaftaran. Nah, bagaimana kalau kita dari halaman depan? Kalau kita dari halaman depan, lalu kemudian kita mau membuka profil kita. Caranya, klik menu yang di atas kanan, lalu ada pilihan profil. Klik saja profilnya. Nah, kita akan masuk di profil peserta, dan kita bisa lihat data-data kita. Pastikan, data-data kita sudah benar, sesuai dengan kredensi yang kita kirimkan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti password kita di website sidang ke-11 sinode GKRI. Karena mungkin password kita sulit diingat, atau password yang acak yang dikirim oleh sistem, dan itu tidak agak sulit untuk kita hafal. Misalkan di sini saya menggunakan password yang dikirim pada waktu data-data saya di input atau didaftarkan oleh panitia. Nah, password itu dikirim di email kita. Saya buka dulu emailnya. Di email yang bertuliskan, aktifkan akun Anda di gkri.or.id. Kalau saya klik, nah di sini ada passwordnya, 5653923. Ini adalah password yang diacak oleh sistem. Dan saya harus menggantinya supaya gampang saya ingat. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kita buka browser kita dulu. Ini browser, buka website-nya. gkri.or.id. Slash SS Nah, di sini kalau nama saya muncul, seperti ini, Shalom Yosi, itu berarti saya sudah melakukan login. Tapi kalau nama saya belum muncul, kita perlu login dulu. Nah, cara login sudah dijelaskan dalam tutorial sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti password saya? Untuk mengganti password, kita masuk ke halaman profil kita. Nah, masuk ke halaman profil, buka menu di kanan atas. Kemudian, pilih profil. Lalu, kita geser sampai di bawah, ada menu atau form untuk ganti password. Nah, untuk mengganti password, pertama kita masukkan dulu password kita yang sekarang. Nah, tadi password saya adalah password yang dikirim secara acak oleh sistem. Jadi, saya buka dulu email saya. Ini ya, password saya yang acak tadi, 5653923. 5653923. Lalu, saya buka lagi browser saya. Ini browsernya. Kita masukkan password yang acak tadi. 5653923. Itu kita masukkan di password Anda sekarang. Lalu, password baru, kita mau ganti password kita dengan apa? Gunakan password yang gampang kita ingat, yang selalu kita pakai. Karena password akan dienkripsi di database, jadi jangan khawatir password Bapak Ibu tidak ada yang tahu selain Bapak Ibu sendiri. Misalkan, saya ingin menggunakan password yang gampang sekali saya ingat. Damai Sejahtera misalnya. Saya ganti saja. Damai Sejahtera. Konfirmasi password ini harus diisi dengan password yang sama dengan password baru di atas tadi. Jadi, tadi saya menggunakan password Damai Sejahtera. Maka, saya harus isi juga di sini Damai Sejahtera. Kalau sudah, baru kemudian kita klik tombol ubah password. Nah, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Anda berhasil log out. Kenapa? Karena kita sudah mengganti password, maka otomatis kita akan ter-log out. Atau keluar dari website. Nah, kalau sudah seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil mengganti password kita. Kita coba gunakan password yang baru tadi. Alamat email tetap sama. Saya gunakan password yang baru tadi. Tadi saya menggunakan password Damai Sejahtera. Saya ketik Damai Sejahtera. Jadi, tidak lagi menggunakan password yang acak. Saya masuk. Nah, login berhasil. Sekarang saya sudah bisa login. Tapi login kali ini, saya masuknya ke dashboard. Kalau Bapak Ibu mengalami kondisi seperti ini, masuk ke dashboard. Untuk kembali ke halaman website sidang, kita klik saja menu yang ada di sebelah kanan. Di sini ada dua menu. Ada yang di kiri. Ini yang kiri. Dan ada juga yang di sebelah kanan. Klik yang kanan ini. Lalu, klik di tombol kembali dan pilih sidang XI atau sidang ke-11. Nah, kita akan kembali ke halaman depan sidang sinode. Nah, di sini password saya sudah berubah. Nah, password ini juga dikirim ke email kita. Saya coba tutup dulu browsernya. Kita cek email kita. Kalau belum muncul, coba di refresh. Nah, ini ada perubahan password Anda di gkri.or.id. Kalau kita klik. Nah, ada pemberitahuan bahwa kita sudah bisa login menggunakan password yang baru. Nah, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana kalau misalkan kita lupa password untuk login ke website sidang ke-11 sinode GKRI. Nah, caranya adalah pertama kita buka dulu browser kita. Kita buka website kita gkri.or.id. Nah, kasus di sini kita lupa password. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kembali password kita? Password yang disimpan di database itu dienkripsi oleh sistem. Dan karena dienkripsi artinya diacak oleh sistem, kita tidak bisa meminta atau merequest password kita yang lama. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menggantinya dengan password yang baru. Caranya adalah kalau kita lupa password, klik menu di atas, lalu kemudian pilih tombol login. Jadi kita login. Nah, nanti di halaman login, di bawah password ada tulisan lupa password. Nah, jadi kalau kita mau merequest password baru atau mereset password kita, kita klik saja di tulisan lupa password. Nah, akan masuk ke halaman reset password. Masukkan alamat email yang kita pakai pada waktu kita mendaftar atau pada waktu didaftarkan oleh panitia. Misalkan saya pakai email ohaf79. Nah, ini email saya. Kalau sudah, kita klik tombol reset password. Nah, akan muncul keterangan link password baru terkirim. Silakan periksa email Anda untuk mengubah password. Jadi sekarang, kita akan mendapatkan link bagaimana cara untuk mengubah password kita dengan password yang baru. Kita buka di email kita. Nah, ini ada email dari gkri.or.id. Isinya permintaan password baru Anda di gkri.or.id. Ini judul emailnya. Kita klik saja. Nah, akan ada link. Klik di sini untuk membuat password baru. Kita klik saja di link yang sudah diberikan. Nah, di sini kita akan langsung mendapat form untuk mengubah password ke password baru. Misalnya, saya mau ubah password saya menjadi salam sejahtera. Konfirmasi password. Nah, lalu kita simpan password. Itu berarti kita akan simpan password yang baru. Nah, password berhasil diubah. Silakan login dengan password baru Anda. Nah, kita coba meng-login dengan password yang baru tadi. Tadi saya masukkan password salam sejahtera. Ini password yang baru. Kita coba masuk. Nah, kita sudah bisa login. Masuk ke halaman dashboard. Kalau masuk ke halaman dashboard, cara kembali ke halaman website sidang sinode. Klik menu yang ada di kanan. Lalu, pilih kembali dan pilih sidang sebelas. Kita akan kembali ke website sidang sebelas. Kalau kita klik di profil, kita sudah bisa login kembali dengan password yang baru. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan voting lewat website sinode GKRI. Jadi, misalkan untuk melakukan voting, kita buka dulu browser. Voting dapat diakses di website gkri.or.id.ss. Ini website sidang sinode. Kita klik menu yang di kanan atas, lalu pilih voting. Nah, untuk bisa melakukan voting, kita harus login dulu. Kalau kita belum login, kita tidak bisa ikut voting. Jadi, kita coba klik voting. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login, karena kita belum login. Jadi, coba kita login. Dengan email dan password kita. Masuk. Nah, kita akan masuk ke halaman voting. Jadi, halaman voting ini hanya bisa diakses kalau kita sudah login. Kalau belum, ya kita tidak bisa ikut voting. Nah, di sini ada beberapa daftar voting yang aktif. Bisa saja nanti hanya ada satu voting yang aktif. Bisa dua, dan bisa beberapa. Artinya, selama voting itu aktif, kita bisa ikut voting itu. Tapi, kalau misalnya di sini tidak ada voting yang aktif. Misalkan saya beri contoh. Semua voting di non-aktifkan, ya. Nah, di sini voting dalam kondisi tidak ada yang aktif. Maka, ketika kita buka halaman voting, Tidak akan muncul voting di sini. Jadi, votingnya kosong. Tidak ada voting yang sedang aktif. Jadi, kalau kita akses voting ini, tidak ada apa-apa. Nah, misalkan ada satu voting yang aktif. Ya, misalkan voting memilih satu orang. Jadi, ketika kita buka halaman voting, Nah, di sini ada satu voting yang aktif. Nah, lalu kita akan coba bagaimana melakukan voting. Jadi, untuk melakukan voting, kita klik di voting yang aktif. Di sini, misalkan... Saya aktifkan dua voting, ya. Jadi, kita coba supaya lebih mudah kita melihatnya. Kita klik voting. Nah, di sini ada dua voting yang aktif. Kita mau ikut salah satunya atau dua-duanya. Kita klik yang pertama. Uji coba pilih satu orang. Kita klik. Nah, di sini akan muncul daftar orang-orang yang bisa dipilih. Atau mungkin ini adalah peserta atau apa. Nah, ini kasusnya misalnya kita mau pilih pimpinan sinode yang sifatnya satu-satu. Misalnya kita pilih ketum dulu. Lalu, kemudian kita pilih sekum. Lalu, kita pilih bendum. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan di sini ada tiga calon. Anggaplah ada Pak Yan Victor, kemudian Pak Sius, dan ada Pak Daniel Santiu yang mencalonkan diri. Ini misalkan hanya contoh. Nah, kita pilih di antara tiga calon ini mana yang menjadi pilihan kita. Caranya kita klik tombol pilih yang ada di bawah nama mereka. Nah, misalkan saya memilih Pak Sius. Jadi, saya klik pilih. Nah, ketika kita klik pilih, akan muncul konfirmasi pilihan. Ada pertanyaan, Anda yakin memilih Sius Sepinartos? Nah, kalau kita sudah yakin, klik iya. Tapi, kalau kita belum yakin, artinya kita mungkin mau berubah pikiran. Yaudah, kita klik tidak. Kalau kita klik tidak, kita akan kembali lagi di daftar pilihan orang-orang yang tadi. Nah, mungkin kita mau berubah pikiran. Misalnya, kalau saya mau pilih Pak Victor. Yaudah, saya klik di nama, di tombol pilih di bawah nama Yan Victor Boimau. Saya klik. Lalu, muncul lagi konfirmasi. Anda yakin memilih Yan Victor Boimau? Kalau kita yakin, ya klik iya. Kalau tidak, ya pilih tidak. Nah, misalkan saya sudah yakin memilih. Yaudah, saya klik iya. Nanti akan muncul tulisan, pilihan Anda berhasil disimpan. Dan di sini, voting itu berubah warnanya menjadi abu-abu dan hurufnya menjadi miring. Itu artinya kita sudah ikut voting itu. Di sini muncul tanda centang, bukan lagi tanda minus. Nah, kalau kita klik lagi ini, maka tombol pilih itu hilang. Artinya kita sudah tidak bisa memilih lagi karena kita sudah memilih. Dan di bawahnya ada keterangan jumlah suara sementara yang sudah masuk. Kita bisa kembali. Dan kita bisa ikut ke voting yang berikutnya kalau ada lebih dari satu voting yang aktif. Di sini kalau ada dua voting yang aktif, saya ikut lagi voting yang kedua. Uji coba pilih tim. Nah, di sini ada dua tim. Ini biasanya digunakan apabila kita mau memilih paket. Paket ketua sekretaris bendahara misalnya. Jadi, kita akan dihadapkan pada dua pilihan tim seperti ini. Saya mau pilih tim A atau tim B. Misalkan saya mau pilih tim B. Klik pilih. Nah, di sini akan muncul lagi konfirmasi. Anda yakin memilih tim B? Kalau sudah yakin, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Dan kita akan kembali ke halaman awal. Nah, misalkan saya sudah yakin. Saya klik ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, daftar voting yang aktif semuanya sudah berwarna abu-abu dan sudah huruf miring. Itu artinya saya sudah ikut semua voting yang aktif. Di bawahnya ada tulisan, lihat hasil voting. Kalau kita klik, akan muncul keterangan, maaf, belum ada voting yang selesai sekarang. Artinya apa? Artinya votingnya masih berjalan. Kita tidak bisa melihat hasil voting selama voting itu masih berjalan. Nah, misalkan salah satu voting di sini sudah ditutup oleh pimpinan sidang dan dinyatakan selesai. Misalkan uji coba pilih tim. Sudah selesai. Nah, kalau votingnya sudah selesai, kalau kita buka lagi halaman voting, dia tidak akan muncul lagi di daftar voting aktif. Artinya voting itu sudah selesai. Kita klik, lihat hasil. Nah, di sini ada daftar hasil voting. Jadi, ini voting yang sudah selesai. Uji coba pilih tim sudah selesai. Kalau kita klik, akan muncul. Tim A memperoleh 3 suara, tim B memperoleh 2 suara. Jumlah total suara yang masuk adalah 5. Jadi, 3 tambah 2 itu 5 suara. Nah, itu kalau kita mau melihat hasil voting. Kita kembali lagi. Ini voting yang aktif. Nah, itu cara kita melakukan pemilihan atau cara kita ikut voting di website sidang ke sebelah sinodo GKRI. Nah, misalkan kita sedang berada di Zoom Meeting seperti ini. Lalu kemudian, panitia mengumumkan bahwa akan ada voting. Nah, pada waktu panitia mengumumkan akan ada voting, maka panitia akan men-share atau membagikan link untuk voting. Nah, misalkan di sini, panitia akan membagikan link untuk voting. Nah, dikirim di ruang chat ya. Misalkan dikirim seperti ini. Lalu kemudian, panitia mengatakan bahwa ini ada notifikasi pesan seperti ini. Dari Medcom, kita disuruh melihat chat room kita. Caranya kita klik di tengah, di tengah Zoom ini. Klik More di kanan bawah ya. Jadi, klik tengah dulu sampai muncul menu di bawah. Klik More, lalu klik Chat yang ada di atas ini. Nah, di sini ada kiriman link dari panitia atau dari host, link untuk voting. Dan kita tinggal klik saja link itu. Kita akan otomatis masuk ke halaman voting. Nah, tapi pastikan kita sudah login lebih dulu ke website GKRI. Kalau kita belum login, kita akan disuruh login ya. Misalkan, saya coba di sini kita kasusnya belum login ya. Log out dulu. Oke, kalau sudah, kita tutup. Kita kembali ke Zoom. Lalu kita dapat pesan dari panitia atau dari pimpinan sidang atau dari host bahwa link Votum sudah dibuka dan sudah dikirim di ruangan chat. Jadi, kita klik saja di tengah. Buka chat. Nah, lalu ini link votingnya. Ketika kita klik, kalau kita belum login, maka kita akan diminta memasukkan email kita. Misalkan, saya masukkan email pendaftaran saya. Diikuti dengan password kita. Begitu kita masuk, kita akan langsung masuk ke halaman voting. Jadi, kita harus login dulu dan kita lihat voting yang aktif yang mana. Kalau miring seperti ini, seperti saya bilang tadi, abu-abu, ini berarti saya sudah ikut voting. Kalau masih berwarna biru seperti ini, berarti saya belum ikut voting itu. Dan ini adalah daftar voting yang aktif. Misalkan, saya pilih ini, uji coba pilih pemimpin dari unsur perempuan. Karena di dalam tatib ada pimpinan sidang dari unsur perempuan. Nah, misalkan kita ikut. Kita klik. Kita klik. Maka akan muncul daftar peserta perempuan. Di sini akan muncul daftar peserta perempuan. Kita bisa klik. Kita mau pilih siapa di antara daftar yang ada ini. Nah, di sini misalkan saya pilih Ibu Ita, misalnya Margarita Patiruhu. Tinggal klik di tombol pilih. Akan ada konfirmasi Anda yakin memilih Margarita V Patiruhu. Kalau sudah yakin, klik ya. Kalau belum, klik tidak. Misalkan saya sudah yakin, saya klik ya. Maka akan muncul pilihan Anda berhasil disimpan. Nah, artinya kita sudah berhasil ikut voting dan kita lihat votingnya semua sudah abu-abu. Dan untuk kembali lagi ke Zoom, caranya mudah. Kita tutup saja browser ini. Nah, kita sudah kembali ke Zoom. Kita close. Ini chat-chat yang di Zoom tadi. Nah, kita sudah kembali lagi ke Zoom. Kita sudah bisa melanjutkan persidangan. Demikian tutorial kali ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.